Sementara itu, Pemirsa Poresta Pes Bandung menyita ribuan botol miras oplosan dari seorang pemilik toko miras sekaligus peracik di kawasan Ranca Bolang, Buah Batu, Kota Bandung. Penyitaan miras oplosan dilakukan oleh polisi setelah ada laporan korban jiwa usai pesta miras oplosan yang diberi dari toko tersebut. Banyaknya korban jiwa akibat pesta minuman keras oplosan termasuk di Kota Bandung membuat aparat Poresta Pes Bandung turun tangan untuk menyelidiki penjual dan peraciknya. Alhasil petugas Poresta Pes Bandung berhasil menemukan seorang pemilik toko sekaligus peracik miras oplosan di kawasan Ranca Bolang, Buah Batu, Kota Bandung. Dari toko tersebut, polisi berhasil menyita setidaknya 3.000 botol yang diduga miras oplosan yang telah dikemas dengan botol bekas air mineral dan mengamankan air sang pemilik toko sekaligus peracik miras oplosan. Menurut Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Marioto, penggerbegan berawal dari laporan korban jiwa usai menenggak minuman keras oplosan yang dibeli dari toko tersebut. Setelah diselidiki, polisi akhirnya berhasil menggerbek toko miras milik AR. Dari keterangan saksi, korban meninggal usai pesta miras oplosan yang dicampur zat berbahaya lainnya seperti obat batuk cair serta obat nyamuk. Di Kota Bandung terdapat 3 korban jiwa akibat menenggak miras oplosan. Kemarin ada kejadian yang mempermodol. Jadi selain di kores Tampus Bandung, juga di kores soreak. Untuk korbannya, bagian di kores Tampus Bandung ada 3. Yang di kores Tampus Bandung, yang di kores Tampus Bandung, korbannya ada 3 orang di kores Tampus Bandung. Inisialnya ada nama A, B, S, dan G. 3 orang. Untuk menghindari korban jiwa lainnya, Kapolda Jabar menginstruksikan seluruh jajarannya di wilayah hukum Jawa Barat untuk memberantas miras oplosan yang telah beredar luas. Sementara itu, guna penyelidikan dan proses hukum lebih lanjut, pelaku sekaligus peracik miras oplosan tersebut harus mendekam di sel tahanan pores Tampus Bandung dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Yuwana Kurniawan, Bandung TV